Tradisi pembinaan kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat yang lama ke pemerintahan yang baru tidak dilakukan seperti biasa. Pasalnya Donald Trump dan istrinya Melania Trump tak akan menyambut rival politik mereka, Joe Biden di Gedung Putih. Bersama ini pun mengubah tradisi yang biasanya dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat terdahulu. Dalam tradisi pembinaan kekuasaan tersebut, Presiden yang sudah menjabat akan menyambut Presiden baru di tangga Portiko Utara Gedung Putih. Selanjutnya, mereka akan bersama-sama bergendara menuju Gedung Kapital Amerika Serikat untuk upacara pelantikan. Dikutip di Tribunews.com, jurnalist senior CNN, Kate Bennett, menulis bahwa hal ini merupakan penghinaan Trump ke Biden. Ia mengatakan perilaku Trump itu kekanak-kanakan. Sikap yang ditunjukkan oleh Trump serta Melania sangat berbeda dengan para pendahulunya. Meski tak disambut oleh Trump dan Melania, Biden tetap akan menerima sambutan dari Kepala Gedung Putih Timothy Harlett. Harlett sendiri dikenal sebagai pendukung setia Trump yang direkut pada 2017 lalu. Ia pun jelas tak akan masuk dalam pemerintahan Biden. Saat ini, seluruh barang-barang milik keluarga Trump sudah dikeluarkan dari Gedung Putih. Trump dan Melania akan meninggalkan Gedung Putih pada Rabu 20 Januari pagi waktu setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!